Pak, kebetulan banget nih Pak, disini juga ada Bapak Rahmat Gobel, mungkin saya boleh tanya ke Pak Rahmat juga ya Pak, kira-kira pembangunan apa yang nantinya akan ada di Gorontalo Pak, silahkan Pak Rahmat. Terima kasih, saya dapat jatah 10 menit, terima kasih Pak Anies sudah pertama berkenan datang ke Gorontalo dan beliau satu-satunya baru yang pertama kali datang, Capres. Jadi, kalau saya dengan Pak Anies dulu sama-sama di Menteri Kabinet, di era pertama, ya di gelombang pertama. Hah? Enggak, lulus, saya gak dirisa penlulus, saya lulus suma kumlaut, Pak Anies kumlaut. Pak, jadi Pak Rahmat Gobel ini kalau sarjana itu makna kumlaut, di atasnya suma kumlaut, kalau saya hanya kumlaude. Jadi, karena satu perguruan, jadi bicara tentang pembangunan Gorontalo, saya kira kita dengar Pak Anies, karena sama pemikirannya dengan Pak Anies. Betul kan? Bicara agropolitan, kalau saya bicara tentang pertanian, itu sama kan? Nah, jadi kita kasih waktu Pak Anies yang bercerita tentang agropolitannya itu. Setuju ya? Setuju, siap. Nah, ini waktu tempat lain kesempatan, saya jelasin kalau ada yang belum jelas. Saya kira gitu Pak Bapak Presiden. Amin! Bapak gak mau jelasin dulu pertaniannya? Apa tadi saya bilang Bapak Presiden? Amin! Sebelah sini? Amin! Sebelah sana? Amin! Siap. Dan ini Pak Rahmat, kalau boleh saya sampaikan. Tadi yang saya sampaikan tentang kita membangun kota untuk satu pasokan kebutuhan pertanian, yang kedua adalah industri meningkatkan nilai tambah, itu cocok bukan? Bukan kebutuhan di Gorontalo? Kita banyak petani kalau saya datang selalu mempersoalkan masalah keberadaan pupuk dan bibir pada waktu memusim tanam. Betul kan? Ya! Kakao ini dalam rangka pengurangan emisi program dari Jepang Pak. Dan pada waktu itu mendapat respon yang cukup positif. Dan tahun lalu pada waktu bulan November akhir ada pameran coklat di Perancis ini diperkenalkan kembali dan mendapat respon yang positif. Jadi tanah Gorontalo ini tanah yang subur sebetulnya Pak. Untuk pertanian tanam apa saja bisa. Nah perlu memang ada dukungan yang lebih fokus bagaimana untuk bisa menanam berbagai macam jenis dan meningkatkan produksinya. Dan ini ya Pak Rahmat, Bapak Ibu sekalian, petang-petang, banyak persoalan-persoalan di bidang pertanian itu yang bukan membutuhkan kerumitan ilmu, kerumitan teknologi yang dibutuhkan adalah keseriusan dalam menangani dan menuntaskan. Begitu ada keseriusan selesai masalahnya. Tapi kalau tidak dikerjakan dengan serius tidak selesai. Insya Allah nanti kita seriusi untuk beresan persoalan ini. Oke sip. Terima kasih Pak Rahmat. Itu dia tadi, terima kasih Pak Rahmat.